Halo teman Tenma, pada bertanya-tanya gak kenapa mie Tenma sambingkan dengan nasi? Nah, berdasarkan fakta data, Indonesia menempati peringkat kedua dunia dengan konsumsi mie terbanyak Dan dikatakan sekitar 90% atau sekitar 248,7 juta penduduk Indonesia mengkonsumsi mie instan Wow, tentunya ini sebuah angka yang sangat besar ya teman Nah, lalu gimana ya mie ini jika dibandingkan dengan nasi yang sama-sama sumber karbohidrat? Yuk simak video penjelasannya Tidak dapat dipungkiri kalau nasi merupakan makanan yang sangat wajib bagi warga Indonesia Bahkan sampai ada kata-kata belum makan kalau belum makan nasi Teman-teman juga gitu kan pasti, ayo ngaku Nah, cuman memang permintaan akan mie instan di Indonesia juga sangat tinggi Lalu mana yang lebih sehat untuk dikonsumsi? Pada dasarnya, keduanya merupakan sumber karbohidrat Terutama karbohidrat sederhana Sebagai perbandingan, 100 gram nasi putih mengandung 175 kalori Jumlah kalori yang sama dapat ditemukan dalam 50 gram mie Baik itu mie kering atau mie mentah Jadi untuk jumlah yang sama, misal 100 gram mie akan menyumbang kalori lebih tinggi Jumlah kalori ini sebenarnya tergantung dari makanan atau lauk lain yang ditambahkan Namun, untuk perhitungan dasarnya seperti itu Mie ini juga berbeda dengan nasi Karena mie pada dewasa sudah banyak menggunakan campuran bahan pengawet Sehingga kita tidak bisa mengkonsumsi mie instan setiap hari Karena dapat menyebabkan sindrom metabolik Sindrom metabolik adalah beberapa kondisi gangguan kesehatan Yang terjadi bersamaan dan dapat meningkatkan risiko penyakit kronis Seperti penyakit jantung, diabetes, hingga stroke Kesimpulan yang dapat diambil adalah Baik mie dan nasi merupakan sama-sama sumber karbohidrat Namun bedanya jika mie sudah menjadi makanan instan Di mana banyak bahan pengawet dan zat-zat kimia lain yang ditambahkan Sehingga mie ini tidak bisa menjadi makanan primer untuk kita konsumsi sehari-hari Yang perlu diingat juga, makanan apapun bisa menjadi sumber penyakit jika dikonsumsi secara berlebihan Dan tidak diiringi oleh aktivitas fisik Karena karbohidrat adalah sumber energi bagi tubuh manusia Maka jangan sia-siakan untuk bermalas-malasan ya teman Jadi gitu teman, jangan salah kapra lagi ya Kalau teman-teman ngerasa konten ini bermanfaat Bisa bantu support kami dengan like, subscribe, and share channel kami ya Terima kasih